I don't have a slow walk, no I don't take shit, I got no love, let it fade this, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'm gonna show up Welcome back guys, gimana-gimana kabar kalian? Masih suka selonjoran rebahan kayak biasanya ya kan? Nah, di video ini, Mimin bakalan ngelanjutin lagi spoiler novel seri Sedonggoa Solen 2 bagian 45 ya guys ya Mimin selalu ingatkan, gak usah fokus sama nomor bagian atau keluar di episode berapanya Yang penting alur ceritanya dan pembahasannya ngurut ya guys ya Oke lah, kita recap dulu sedikit aja pembahasan di spoiler bagian sebelumnya Pasca memenangkan pertandingan melawan Akademi Zheng Tian yang memiliki 3 raja jiwa Seluruh anggota serik cadangan kecuali Chiang Nanan terluka cukup parah Singkatnya, satu persatu anggota mulai sadarkan diri Tapi sayang, dikarenakan Siu Siu mengalami kerusakan roh pelindung Kuali Seigel Membuatnya masihlah berada dalam keadaan kritis Bahkan tim medis kekaisaran Singlo saja tidak bisa memprediksi kapan Siu Siu bisa kembali normal Sementara itu, ketika Wang Dong dan Yu Hao baru saja ingin mencari makan malam Mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan seorang Master Feng Hao Dolo kekaisaran Singlo bernama Chenggang Pada awalnya Chenggang beranggapan kalau Yu Hao merupakan evolusi dari binatang roh 100 ribu tahun Serta berniat untuk membunuhnya Namun sayang, dugaannya tersebut salah total Sehingga membuatnya harus balik kanan cabut dengan rasa malu luar biasa Edun Lalu, gimana sih kira-kira alu cerita di spoiler kali ini? Jadi, kuyilah langsung saja simetriskan posisi rebahan inilah waktunya kita Terapas ajalah versi novelnya ya guys ya Baru saja melihat Chenggang melangkahkan kaki pergi meninggalkan area penginapan Membuat Huo Yu Hao langsung terbakar api emosi Dia bahkan berkata kepada Wang Dong kalau penghinaan yang mereka terima hari ini Tidaklah pernah akan bisa dia lupakan seumur hidupnya Tepat, ketika Yu Hao mengatakan hal itu Suara permaisuri es alias Bing Er terdengar Dimana seseorang yang lemah pastilah akan selalu ditindas Oleh sebab itu, Bing Er meminta Yu Hao untuk berlatih lebih keras dan segera menerobos level 30 Dengan begitu, Yu Hao bisa mengendalikan kekuatannya lebih banyak Setidaknya, Yu Hao akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri Mendengarkan perkataan Bing Er kepada Yu Hao Elektroluk seketika terbangun serta meminta Yu Hao untuk segera mengambil pisau roh jahat dari pelelangan secepat mungkin Selain sangat berguna untuk Yu Hao Pisau tersebut juga sangat dibutuhkan oleh elektroluk Jika pisau itu sudah berada di tangannya Maka elektroluk tidaklah perlu khawatir akan kembali tertidur dalam jangka waktu panjang Waduh, kira-kira pisau roh jahat itu menyimpan misteri seperti apa ya guys ya? Setelah mendengarkan saran tersebut, Yu Hao lantas mengajak Wang Dong pergi mencari makan Mereka berdua tidaklah menceritakan kepada siapapun mengenai kejadian yang baru saja mereka alami Hanya menyimpannya di relung hati paling dalam Di masa depan, Yu Hao memastikan akan membalasnya 100 kali lipat Di sisi lain, ketika Dolo Cenggang baru saja ingin kembali ke istana kerajaan Dia tiba-tiba dihadang oleh Elder Suan yang baru saja tiba di kota Singlo Dimana ternyata Elder Suan telah mengamati perbuatan memalukan Cenggang kepada kedua muridnya Sehingga Elder Suan berniat untuk memberinya pelajaran atas tindakannya Bahkan tanpa menggunakan kekuatan rohnya Dan hanya menggunakan paha ayam di tangannya Elder Suan mampu memukul mundur Cenggang yang saat ini sudah mengeluarkan 9 cincin rohnya Kekuatan tekanan luar biasa yang ditunjukkan Elder Suan jelas membuatnya ketar-ketir, panik, dan gemetaran Sebagai seorang Dolo level 91, dirinya mampu dipermalukan seperti ini Dengan kata lain, kekuatan orang dihadapannya tidaklah biasa Belum sempat memikirkan hal tersebut lebih jauh lagi Elder Suan lantas mengatakan Asalkan Cenggang bisa menahan 10 kali serangannya Maka dirinya akan membiarkannya pergi dan melupakan masalah hari ini Ucapan tersebut seketika menyadarkan Cenggang dan beranggapan Apakah bapak tua ini salah satu orang dari Akademi Srek? Tepat ketika Cenggang menggumamkan hal tersebut Elder Suan tiba-tiba melesat menggunakan teknik penekanan gravitasi ke tubuh musuhnya Membuat area di tempat ini bergetar dalam radius 25 meter Tidak ingin menyerah begitu saja dengan menggunakan kekuatan roh yang luar biasa hebat sebagai seorang Feng Hao Dolo Cenggang berusaha sekuat tenaga untuk menahannya Bahkan tanah-tanah di sekitarnya mulai retak saat dia mulai merangkak mendekati Elder Suan Akan tetapi baru saja maju dua langkah Elder Suan tiba-tiba muncul dihadapannya Menggunakan tangan kanannya untuk menekan bahu Cenggang Sehingga membuatnya kembali nyungsep tak berdaya Elder Suan lantas mengatakan Jika sepuluh kali serangan terlalu berat Maka dirinya akan meringankan hukumannya Dimana asalkan Cenggang mampu melepaskan diri dari cengkramannya ini Maka dirinya akan membiarkannya pergi Dengan perasaan takut dan tidak mungkin melakukan perlawanan Cenggang menggelengkan kepalanya Yang menandakan bahwa dia tidaklah sanggup melakukan permintaan Elder Suan Melihat hal itu serta tidak ingin menimbulkan masalah yang lebih besar lagi Elder Suan pada akhirnya mengangkat tangan kanannya dan mengatakan Kejadian ini adalah pelajaran untuknya Sebagai seorang feng hau dolo Tidak seharusnya Cenggang memiliki sifat memalukan Mengintimidasi dua orang murid yang hanya memiliki dua dan tiga cincin roh Jika dirinya tidak memandang kekaisaran Singlo Mungkin hari ini Elder Suan bisa dengan mudah mengambil nyawanya Oleh sebab itu sebagai pelajaran terakhir Elder Suan meminta Cenggang untuk menampar wajahnya sendiri sebanyak seratus kali Ucapan Elder Suan tersebut jelas membuat Cenggang semakin ketar-ketir Tubuhnya bahkan seketika menggigil mendengarkan perintah tersebut Meski dirinya memiliki jabatan sangat tinggi di kekaisaran Singlo Namun dia tidaklah bisa menolak perintah tersebut Hidupnya lebih berarti daripada rasa malu ini Singkat cerita, ketika Cenggang selesai menampar wajahnya sebanyak seratus kali Elder Suan mengangguk senang Dia kemudian langsung berbalik dan meninggalkan tempat ini Meninggalkan Cenggang dengan wajah bonyok oleh tamparannya sendiri Di sisi lain Huo Yu Hao dan Wang Dong sendiri tidaklah mengetahui bahwa Elder Suan telah membalaskan dendam mereka Setelah makan, keduanya lantas bergegas berjalan menuju kamar Shio Shio dan ingin melihat kondisinya Namun baru saja membuka pintu dan melihat Hei Chaito sedang menyuapi Shio Shio Membuat Wang Dong dan Huo Yu Hao tidaklah melanjutkan langkah Mereka hanya berdiam diri melihat perhatian Hei Chaito kepada Shio Shio Tepat di saat ini, mereka dikejutkan dengan suara Guru Zou Yi Dimana selama Shio Shio tidak sadarkan diri Hei Chaito selalu menjaganya tanpa henti Bahkan bubur yang diberikan kepada Shio Shio merupakan hasil masakan Hei Chaito sendiri Waduh, so sweet ya guys ya Sambil mengatakan hal ini Guru Zou Yi lantas menutup pintu kamar Serta meminta Wang Dong dan Huo Yu Hao untuk mengikutinya menuju ruangan rapat Pasalnya ada beberapa hal yang harus dia tanyakan kepada kedua orang muridnya ini Baru saja tiba di ruangan rapat Serta melihat Guru Zou Yi menatap mereka dengan sangat serius Membuat Yu Hao dan Wang Dong merasa ketakutan Mereka berdua seolah-olah tahu apa maksud dari tujuan Guru Zou Yi Oleh sebab itu merasa tidak tahan dengan situasi semacam ini Wang Dong lantas bertanya Apa maksud dari tatapan Guru Zou Yi Zou Yi menjelaskan Selama dirinya hidup dan berusia 41 tahun sampai saat ini 35 tahun hidupnya telah dihabiskan untuk mempelajari roh pelindung Bahkan selama mengajar di Akademi Srek Seluruh teori tidaklah pernah gagal Namun setelah melihat Yu Hao dan Wang Dong Dirinya masihlah merasa banyak kekurangan tentang pemahamannya Bahkan sebuah kejadian yang mungkin hanya ada dalam mitos dan legenda Dulu dirinya berpikir bahwa kekuatan roh adalah hal paling penting Namun setelah mengenal Yu Hao dan Wang Dong lebih dalam Dugaannya seketika terpatahkan Oleh sebab itu Pertama-tama Guru Zou Yi ingin mengorek informasi dari Huo Yu Hao Dalam hal kekuatan ataupun tekat Yu Hao termasuk orang paling edun yang pernah Zou Yi lihat Selain memiliki dua jenis roh pelindung tingkat tinggi Beberapa kondisi di tubuh Yu Hao merupakan subjek penelitian yang sangat menarik penelitian Zou Yi Oleh sebab itu Dari seluruh kekuatan cincin roh Bahkan teknik tulang roh sudah Zou Yi pahami Namun yang membuatnya masih lahiran Bagaimana Yu Hao bisa menjatuhkan Ye Wuxing seorang raja jiwa Terlebih lagi teknik yang digunakan Yu Hao belum pernah Zou Yi lihat sebelumnya Ucapan Zou Yi ini jelas membuat Yu Hao keringat dingin Selain analisa Guru Zou Yi sangatlah tajam Setiap pertanyaan yang dia ajukan mengarah tepat pada sasaran Jika dirinya salah berbicara Maka tidak menutup kemungkinan rahasianya akan terbongkar Tapi untungnya Guru Zou Yi tidaklah mendesak Yu Hao untuk langsung menjawabnya Sebaliknya dia berpaling ke arah Wang Dong Dimana situasi Wang Dong jauh lebih menarik Selain memiliki roh pelindung ganda yang baru terungkap Roh pelindung kedua Wang Dong yang berbentuk palu merupakan tipe kekuatan Dengan kata lain Di tubuh Wang Dong terdapat dua roh pelindung kekuatan Meski hal tersebut terbilang sangatlah langka Namun Zou Yi tidaklah mempermasalahkannya Yang dia pertanyakan Bagaimana Wang Dong mampu memblokir kemampuan pengendali sang guancan Yang bahkan baby saja tidak bisa memblokirnya ketika dalam mode naga suci emas Wang Dong seketika terdiam sama seperti Wu Yu Hao Dia juga memiliki sebuah rahasia Bahkan rahasianya jauh lebih besar Ya iyalah besar Kalau terbongkar bisa-bisa bawa-bawa Bapak Raja Dewa Tang senigus ya Melihat kepanikan kedua muridnya yang tidak bisa menjawab Zou Yi justru tersenyum Dimana dia tidaklah akan memaksa mereka menjawab Pasalnya setiap Mastro yang mengkultifasikan kekuatan Pastilah memiliki rahasia masing-masing Pada dasarnya alasan utama Zou Yi memanggil mereka Bukanlah semata-mata ingin membongkar rahasia Melainkan melakukan pendekatan Sehingga baik Yu Hao dan Wang Dong bisa menceritakan kepadanya Jika memiliki masalah yang mendesak Dengan begitu Mereka berdua memiliki solusi untuk mengkultifasikan kekuatan mereka ke arah yang benar Zou Yi sendiri juga berjanji akan menjaga setiap rahasia yang pernah dia ketahui Ketika mendengar dan melihat ketulusan di wajah Zou Yi Yu Hao dan Wang Dong seketika menjadi tenang Namun Yu Hao memiliki beberapa pertanyaan Dimana kedua roh pelindungnya dengan Wang Dong sangatlah berbeda Tapi bagaimana mereka berdua bisa memiliki teknik fusi roh Bukankah fusi hanya dihasilkan ketika kedua roh pelindung memiliki kecocokan Bahkan mereka berdua ternyata memiliki roh pelindung ganda Zou Yi lantas menggelengkan kepalanya Pertanyaan Yu Hao memanglah sangat sulit untuk dijelaskan Bahkan selama dia mempelajari roh pelindung Tidaklah ada yang bisa menjelaskan secara detail mengenai situasi semacam ini Terlebih lagi Fusi roh atau perpaduan roh pelindung ganda Memanglah belum pernah terjadi dalam sejarah benua Daulo Oleh sebab itu Zou Yi memiliki satu teori atau lebih tepatnya dugaan yang dia ciptakan sendiri Kemungkinan terbesarnya Meskipun kedua roh pelindung Yu Hao dan Wang Dong sangatlah berbeda Keduanya saling melengkapi satu sama lain Dengan kata lain bisa digambarkan seperti energi Yin dan Yang berbeda tapi sama Sebagai contoh besarnya Roh pelindung Yu Hao adalah mata spiritual yang memiliki kekuatan cahaya Hal itu sama seperti Dewi Radian milik Wang Dong yang sama-sama identik dengan cahaya Meski berbeda tipe kontrol dan kekuatan Tapi keduanya saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan Itulah kemungkinan besarnya bisa tercipta Fusi roh Jalan Emas Surgawi Penjelasan guru Zou Yi ini semakin menarik perhatian Wang Dong dan Huo Yu Hao Bahkan mereka berdua sempat berpikir Jika roh pelindung pertama bisa melakukan Fusi Apakah roh pelindung kedua mereka juga bisa melakukannya Zou Yi mengangguk mendengarkan hal itu Namun kemungkinannya sangatlah kecil Terlebih lagi dirinya belum tahu jelas Apa roh pelindung kedua Wang Dong yang berbentuk palu Sebelumnya, jika palu tersebut bisa melengkapi atau bahkan identik dengan roh pelindung Kaisar S milik Yu Hao Maka kemungkinan adanya Fusi kedua bisa saja terjadi Pada awalnya, Wang Dong sempat ragu untuk mengungkapkan roh pelindung keduanya Namun mengetahui bahwa gurunya dan Yu Hao bisa dipercaya menjaga rahasia Wang Dong lantas mengatakan kalau roh pelindungnya adalah palu haotian Mendengarkan kata-kata palu haotian jelas membuat guru Zou Yi terkejut-kejut Bahkan tanpa sadar melompat dari tempat duduknya Sehingga membuat Yu Hao yang kurang memahami sejarah bertanya kebingungan Apa sih palu haotian itu? Zou Yi menjelaskan, palu haotian berasal dari sekte haotian Salah satu sekte yang pernah berkuasa di benua ini selama ratusan tahun Namun setelah sekte tang terjatuh, sekte haotian juga tiba-tiba menyemunyikan dirinya Mengesambingkan tentang sejarah kelam Zou Yi kembali membahas mengenai roh pelindungnya Dimana roh pelindung kedua Yu Hao memiliki atribut tanpa batas Sedangkan roh pelindung palu haotian Wang Dong juga memiliki kekuatan menakutkan Dengan kata lain, fusi roh sangatlah mungkin bisa tercipta Oleh sebab itu di masa depan Zou Yi meminta kedua muridnya untuk sesering mungkin memadukan kekuatan roh pelindung mereka masing-masing Yu Hao dan Wang Dong lantas mengangguk secara bersamaan Mereka berdua pastilah akan menuruti setiap instruksi dari gurunya tersebut Dan tiba-tiba Lanjut di spoiler berikutnya ya guys ya Eh, jangan marah ya Widi, selain roh pelindung kedua Wang Dong terbongkar Baik Yu Hao dan Wang Dong juga bisa memiliki teknik fusi kedua ya guys ya Waduh, kira-kira fusi kayak apa nih ya nantinya? Penasaran ya ya kan? Sabar ya guys ya Eh, ada juga momen epic saat Elder Swan memberikan pelajaran kepada Chenggang Meski sama-sama Fang Hao dulu Tapi karena berbeda tujuh tingkat Dimana Chenggang cuma level 91 Sedangkan Elder Swan 98 Maka kesenjangan itu sangatlah jauh ya guys ya Dengan kata lain, Chenggang cuma jadi sayur ya kan? Oke lah, kalau kalian masih penasaran gimana spoiler novel dari Cokok Santuy Series Langsung aja klik subscribe dan nyalain tombol loncengnya Supaya temen-temen gak ketinggalan notifikasi dari Mimin Makasih banyak yang udah nonton sampai habis Disini abang guanteng baik hati dan tidak sombong pamit And see you next time guys Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under but my body won't decay Cause my messages are timeless So they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty I have a sense of urgency A message for eternity For everyone internally I had some people burden me But now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with Now they looking nervously And I don't really care what you think of me respectfully You can kick rocks if you think you're fucking better See, I will outwork you Turn you to an enemy Heard you so bad that you're gonna need some therapy I got the motherfucking recipe I've been cooking up hits I'ma leave a legacy You'll be looking small when you're standing right next to me I'm 5'10 bitch Put up 10 feet next to me Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up Build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up Build what I want to make Yeah, I'ma do it my way